Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-26 tahun 2019 yang berpusat di kota Banjarbaru dihadiri langsung Ketua Umum Timpenggerak PKK Pusat Dr. Erni Guntarpi Cahyakumolo yang sekaligus membuka acara. Selain itu juga turut berhadir Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirinur, Ketua TPPKK Provinsi Kalsel Raudatul Jannah, beserta Ketua PKK Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Pada peringatan kali ini dilaksanakan pembukaan acara pameran dan gelar dagang nasional. Pameran dan gelar dagang nasional merupakan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-26 tahun 2019. Dalam sambutannya, Ketua Umum Timpenggerak PKK Pusat Dr. Erni Guntarpi Cahyakumolo mengatakan bahwa pelaksanaan pameran dan gelar dagang sebagai rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-26 dirasa tepat karena melibatkan koordinasi antara manajemen pembangunan dan manajemen pemerintahan sebagai upaya pembangunan keluarga. Karena melalui pameran dan gelar dagang ini dapat dipertemukan dua usur manajemen, yakni manajemen pembangunan dengan manajemen pemerintahan. Karena pada hakikatnya, pembangunan keluarga merupakan komponen utama dalam manajemen pembangunan nasional, sekaligus merupakan kunci terhadap manajemen pemerintahan. Sehingga menjadi tepat sekali bila mana pameran dan gelar dagang ini mencerminkan adanya koordinasi di antara keduanya. Sementara Gubernur Kalimantan Selatan Syah B. Rinur dalam sambutannya mempromosikan berbagai kerajinan yang ada di Kalimantan Selatan, seperti kain sasirangan, aneka kuliner, batu permata, dan berbagai tempat wisata. Selain membuka pameran dan gelar dagang, pada acara ini juga dilaksanakan penyerahan bantuan untuk kelompok UPPKS, penghargaan kepada pemenang lomba Kesatuan Gerak PKK, KKBPK, KES, pelaksana terbaik PHBS, LBS, Posyandu untuk pakarti utama, Madya, kategori Kabupaten Kota. Sedangkan untuk Kabupaten Tabalong, meraih predikat pakarti Madya II untuk Posyandu terbaik yang diraih dari Sungai Rukam I, Posyandu Banua. Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan.